gue inget banget, gue inget banget berita ini muncul gue lagi di rumah sama avi lagi nonton di boteman jizi alhamdulillah gotik dapet jodohnya tuh kayaknya orang baik gitu ya pas gue liat dia ngomong kayak gitu ini orang mah boklem atau ah vik, pada saat kejadian itu ayo 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 tinggalin, tinggalin, tinggalin viki, vik kamu kenapa? tuh kan baru gue tanya umuran sampe kapan wow hari ini juga vik, pada saat itu, jujur deh lu tuh sadar gak sih ngomong begitu? gue minta tolong gak? ini ngomong ada bu ceana, kalo bisa jangan balik, kalo lu bahasa gitu kadang suka lindu itu yang ada di setiap manusia ada ada akal kan? dikasih otak sama lu kan? apa sih halusinasi itu? di satu sisi bahagia kan? karena waktu itu tunangan dengan seseorang yang memang kita saling bukan, maksudnya saling menyayangi justru gue pada saat itu sebenernya gak mau keliatan lu gak mau keliatan langsung digrebok gak mau keliatan tapi ngomongnya paling banyak perasaan disitu aku gak tau kejadian jadi pas gue ceritain nih realnya ya hari jumat sebelum hari minggu gue waktu itu tunangan gue udah dapet surat eksekusi bari pengakaman agung bahwa gue harus ditahan ini gue ceritain nih yang real nih sebenernya bahwa gue harus ditahan nah pada saat itu akhirnya gue kontroversi hati gue nih itu hari jumat? itu mulai kata-kata kontroversi hati itu karena memang berperang batin gitu loh karena apakah aku tetep harus tunangan sama dia di hari minggunya rencana? di hari minggunya atau aku batalin aja gitu loh nah karena begitu ngeliat maaf yang kemarin dianya si Neng ya yaudah kayak ya dia seneng dia udah nyiapin apa itu semua bajunya dan lain-lainnya tuh lu kan hari jumat dapet surat eksekusi ada hari sabtu sebelum hari minggu lu kasih tau si Neng gak? itu yang mau gue bilang cuma disaat gue udah bawa surat mau kasih tau begitu ngeliat ah tuh nanti aku pake baju yang merah ini nih nanti aku begini-gini itu gue akhirnya gue simpen lagi gitu loh kasihan nih untuk gue kasih sebenernya gue perang batin disitu tapi dia bagaimanapun gue udah membuktikan untuk maaf ya maaf nih Kalina maaf sayang untuk orang yang aku cintai dulu gitu lah aku sayangi dulu walaupun aku tahu ada IPA di BSD tapi iya iya kan jujur lah iya kan jujur tadi kamu bilang apapun hari minggu itu iya kan? oh iya kan? karena ga boleh bohong pas hari minggu itu kamu bilang katanya kamu tuh hari bahagia kamu sama si Neng kamu mikirin gak nih ada dia yang pas waktu kamu tinggalin itu akan berlaku ke aku juga gak sih kaya gitu? aku tanya memproklamirkan kalau kamu itu mau menikah dengan seseorang mikirin gak sih perasaan perempuan mikirin gak sih perasaan yang lain-lainnya juga ulang tahun gini tapi iya bener-bener waktu itu sempat sampai iva gak pernah tanya juga sampai sekarang ya gitu maksudnya gini waktu itu apa pikiran dia itu maksudnya sampai sekarang belum kejawab apa yang ada dalam pikiran kamu mikirin perempuan gak mikirin makanya kemarin doanya aku itu kamu bisa berlaku lebih baik lagi sebagai laki-laki untuk anak-anak perempuan kita kamu mikirin gak nih satu lagi keinginan aku aku keinginan aku ya kompor banget sih Abi keinginan aku untuk ulang tahun saat ini kamu saat ini diulang tahun kamu yang ke-37 ini sebelum kita menikah kamu pernah bilang saat kita mau nikah kamu berjanji bukan di depan manusia tapi di depan Allah di saat kamu melangkahkan kaki keluar rumah aku tidak lagi melihat kamu selama 24 jam aku pengen kamu merubah karena bukan untuk aku karena kamu tidak aku tidak bisa ngawasin kamu selama 24 jam tapi Allah yang ngawasin kamu bisa nggak kamu tuh mempertanggungjawabkan janji kamu terhadap Allah selamat menikmati selamat menikmati